Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak pak guru Berjumpa lagi bersama pak guru wahyu Guru kelas 5 SD Muhammadiyah CPT Hari ini kamu akan menyimak video pembelajaran Namun sebelum menyimak video pembelajaran hari ini Alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Ya setelah selesai berdoa Jangan lupa disiapkan juga alat tulisnya Untuk persiapan mencatat rangkuman nanti ya Oh ya sebelum mulai belajaran atau menyimak videonya Pak guru akan bertanya Sudahkah kalian melaksanakan sholat subuh Dan melakukan kegiatan rutin pagi Seperti yang kita lakukan di sekolah Yaitu mengaji dan sholat duha Jangan lupa untuk kamu melaksanakan sholat duha dan mengaji Itu adalah kegiatan rutin kita yang biasa kita lakukan di sekolah Ya tak perlu menunggu lama Kita selalu memperingati hari kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus tanggal 17 Ternyata dibalik tanggal itu ada sejarahnya loh Apa sih sejarahnya? Yuk kita simak Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang pertama itu yang harus kamu lakukan adalah Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibacakan pada tanggal 17 Aftus Tepatnya 17 Aftus 1945 Pukul 10 waktu Indonesia Barat Di jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Sebelum tanggal 17 Aftus Itu ada peristiwa yang namanya Rengas Denglok Jadi pada tanggal 16 Aftus 1945 Insinyur Soekarno dan Dr. Arus Muhammad Tata Dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Denglok Kenapa? Agar kedua tokoh terhindar dari pengaruhan zaman Jepang Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Rengas Denglok Naskah proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Muda Tadashi Maida Diikuti oleh Injun Soekarno, Dr. Andes Momohrata, Ahmad Subarco, Soekarni, Bemdia, Badiro Naskah proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik Ditulis tangan oleh Injun Soekarno sendiri Tapi diketik oleh Sayuti Melik Menggunakan mesin ketik pada zaman dulu Kemudian naskah proklamasi ditangani oleh Insinyur Soekarno Dan Dr. Andes Muhammad Hatta Atas nama bangsa Indonesia Pada peristiwa pembacaan teks proklamasi Itu disaksikan oleh banyak orang Dan juga dilakukan pengibaran bendera merah putih Bendera merah putih tersebut Sendiri, itu bendera merah putih itu sendiri Ternyata dijahit oleh Ibu Fatmawati Ibu Fatmawati adalah istri dari Injunur Soekarno Nah itu adalah sejarah atau cerita singkat terjadinya Kemerdeng Indonesia dan pembacaan teks proklamasi Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta Itu dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia Karena mereka berdua yang telah merumuskan teks proklamasi Sehingga Indonesia mampu merdeka sendiri Tanpa dihadiah oleh Jepang maupun Belanda Mereka Indonesia itu mampu merdeka sendiri Menyatakan merdeka dari penjajahan Adapun isi teks proklamasi sebagai berikut Kami bangsa Indonesia dengan ini Menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang menai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain Disilenggarakan dengan cara seksama Dan dalam tempo sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Akutus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta Itulah tadi Cerita singkat tentang Peristiwa proklamasi Ya anak-anak pak guru Itulah tadi video pembelajaran Yang sudah kami cuman Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Bagi kita semua Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan membaca bahasa Alhamdulillah Alhamdulillah Ya sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!